Presiden Jokowi Dodo mengatakan penanganan kasus COVID-19 di Indonesia sudah menunjukkan progres positif. Meski demikian, Presiden mengakui pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah, yaitu menurunkan persentase jumlah kematian dan mengantisipasi datangnya gelombang kedua COVID-19. Pada sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Presiden Jokowi kembali mengingatkan para menteri tetap menjaga titik keseimbangan antara penanganan kesehatan dan ekonomi di masa pandemi. Presiden mengatakan saat ini kasus aktif COVID-19 di Indonesia yang sebesar 13,78% pada 1 November sudah lebih rendah dari rata-rata dunia sebesar 25,22%. Tingkat kesembuhan pasien COVID-19 Indonesia juga sudah menyentuh persentase 82,84% atau lebih tinggi dibanding tingkat kesembuhan dunia yang sebesar 72%. Meski demikian, Kepala Negara masih menyeroti angka kematian COVID-19 yang masih lebih tinggi dibanding rata-rata dunia. Presiden juga meminta jajarannya waspada potensi datangnya gelombang kedua COVID-19 yang sudah terjadi di sejumlah negara Eropa. Yang masih kita di atas rata-rata dunia adalah angka kematian atau kasus meninggal di Indonesia. Itu kita masih di angka 3,38%, rata-rata dunia berada di angka 2,5%. Ini yang patut untuk menjadi perhatian kita semuanya. Dan yang berkaitan dengan COVID-19, saya ingin menekankan sekali lagi hati-hati, karena ini di Eropa sudah muncul gelombang kedua yang naiknya sangat drastis sekali. Jadi jangan sampai kita teledor, jangan kita kehilangan kewaspadaan sehingga kejadian itu terjadi di negara kita. Kita bisa lihat angka-angka beberapa negara, Perancis melompatnya dari berapa ke berapa, Itali juga melompatnya, Inggris, Jerman, Spanyol. Ada kenaikan yang sangat drastis ini agar menjadi perhatian kita semuanya dan kehati-hatian kita.